Dia lagi kejar-kejaran poin sama Air Love juga kan waktu itu? Betul. Tapi yang PR lagi, Ewan itu kan bisa dibilang sahabatnya dari Bigetron. Air Love juga. Iya betul. Iya, Air Love juga. Sahabat Indonesia dia. Iya, sahabat Indonesia. Sangat akrab. Betul. Sangat akrab. Sangat akrab gitu. Sangat akrab. Baik lagi, mereka memang memiliki ibar itu kriptonite. Nah. Sejago-jago. Sejago-jago ya? Gue anah doang tadi, gue gak tau itu apa tuh. Kelemahannya tim Indo. Oh, kelemahan tim Indo. Oke, itu dia. Itu dia. Iya, kalau gak tau, gue perang-perang gak tau biar kalian jadi tau gitu. Padahal malu tau kan? Padahal gue gak tau ya. Perang-perang aja. Terus? Yaudah. Udah gitu dong. Ya, mereka baik lagi. Meskipun lolos di peringkat 16. Tapi untuk menghadapi BTR, mereka tuh kayak somehow menang terus. Iya, tapi kayaknya kita udah gak bisa nahan lama-lama lagi. Karena kita bakal langsung masuk di match yang pertama. Let's go! Beri dukungan buat Indonesia karena pesawat bakalan take off. Ini dia match pertama kita. E-Rank Go! Let's go! Wah, go! Gokil! Gokil! Gokil parah. Gue suka banget sama stage-nya, sama LED-nya. Pertama kali loh. Sama lampunya, segala macem. Pertama kali pas, gue sampe terpukau gitu. Bener. Melihat layar gitu. Biasanya kalau kita terpukaunya kan liat yang real gitu kan. Yang waktu kayak di ASBS-nya waktu itu ya. Betul. Yang terbang keluar pesawat beneran. Ini pertama kali gue liat yang real. Eh, liat di layar tapi terpukau. Ini lebih keren dibandingkan prelims yang waktu itu. Jauh. Prelims yang diberlin waktu itu. Jauh lebih keren. Ini jauh lebih keren, men. Dari moving kameranya dia. Aset grafis yang ditunjukkan itu benar-benar keren banget. Maka kita gak boleh. Gak boleh lemes buat ngedukung Indonesia. Hashtag Indopride, Gaspol, Airwolf Limax, dan juga BTR Win. Dispam di live chat sekarang juga. Betul. Betul. Kita beri dukungan maksimal juga karena ini dia. Game pertama kita di E-Rangle. Di mana ada pesawat dari Kamishkin menuju ke bagian SMB. Sudah terbang dan sudah setengah jalan. Yang berarti harusnya BTR dan juga Airwolf. Dipermudah untuk game pertama kali ini. Mengingat SMB dan juga Firm dapat dicapai dengan sangat-sangat mudah. Betul. Kita kalau ingat dropzone dari setiap tim. Ini harusnya menjadi sesuatu yang akan mereka baca ulang kembali. Walaupun mereka kemarin sempat melakukan scrim. Atau waktu jam-jam latihan mereka. Tapi balik lagi. Latihan dan reelnya pasti bakal berbeda. Justru pas. Karena mereka itu sudah scrim. Bakal terjadi segi perubahan. Karena baik lagi yang pasti semua punya ide-ide mereka sendiri. Gue pengen turun di SMB. Gue pengen turun di mana. Akhirnya tabra-tabrakan semua ide-ide mereka. Dan akhirnya terbentuklah pola permainan untuk Green Final kali ini. Betul. Dan circle-nya berdiri ke arah sebelah kiri. Ini circle yang sudah tidak asing lagi. Karena kalau kita ingat di babak regular season. Ini circle sering banget terjadi. Betul. Dan kembali dengan live statusnya. Sudah muncul juga di sisi kanan. Buat teman-teman yang pengen mengikuti ya. Siapa aja yang masih lengkap. Siapa aja yang sudah kenok. Siapa yang sudah di end. Bisa lihat di sisi kanan kita. Ini ada perbedaan ya. Kalau kita ingat-ingat waktu di regular season. Itu live statusnya itu kayak strip. Garis. Iya. Kalau sekarang berubah menjadi kayak dot. Kayak titik-titik-titik gitu. Iya betul. Oke cukup menarik. Ada beberapa improve yang dilakukan untuk di babak grand final kali ini. Tapi kalau kita lihat dari NRG. Sepertinya mereka belum ada improve dari drop zone-nya. Mungkin dari segi rotasi mereka. Karena kita sering bahas RRQ ini mengubah gameplaynya mereka. Betul. Dulu mereka dikenal dengan tim yang suka nge-hold. Karena mereka mengambil center. Betul. Sama sekarang mereka bermain dengan tempo yang sangat-sangat cepat. Betul. Selalu mengambil center yang menjaga pergerakan tim-tim lain. Akankah mereka mengulang gaya main tersebut di grand final kali ini. Yang temponya itu masih bisa dibilang belum ketahuan ya. Ya apalagi kalau kita ingat di babak regular season kemarin. Kayaknya RRQ itu rotasi kurang dari 5 menit. Udah naik mobil. Bahkan kurang dari 3 menit mereka udah mulai bergerak. Apapun yang mereka dapatkan. Apapun yang sudah mereka looting di positing. Mereka gak terlalu lama nahan di sana. Bahkan dari. Wow. Ini BTR mereka memperluas drop zone mereka gak sih? Kayaknya udah mulai nyebar. Dibandingkan waktu di regular season. Betul. Dan juga di PMPL Indonesia. Ini lebih nyebar lagi ketimbang kemarin. Tapi mungkin ini juga karena kita menyorot BTR. Biasanya BTR jarang disorot di awal-awal. Oke. Karena kan lootingnya santai banget mereka kan. Jarang juga fight. Beda. Ini kan sekarang kita mendapatkan 3 observer. Jadi kita bisa lebih memantau tim Indonesia itu bergeraknya ke arah mana Flo. Jadi kita bakal lebih detail. Melihat tim-tim dari Indonesia juga. Dan pasti juga kita melihat kayaknya tim-tim Indonesia ya. Kita bakal lihat apakah mereka sudah adaptasi juga dengan gameplay tim-tim lain. Harus sih. Itu wajib banget. Terutama Airwolf. Apalagi Airwolf mendapatkan kayak apa ya. Satu sorotan banget dari komunitas. Bahwa Airwolf ini kuat banget kalau fase-fasanya ini sprint. Fase-fase grand final. Tapi. Tapi. Tapi-nya. Tapi kali ini bisa dibilang bukan sprint. Kali ini adalah maraton. Dan kita bakal lihat kali ini di awal-awal ya. Akan ada sedikit fight karena mapping. Yang sedikit berubah dari semua tim. Tampaknya tim Zeus Rim. Mereka juga ke arah tim KP, Kondina Power, Gonzo. Di luar. Di balik tembok. Nggak mau nge-step. Bakal coba nahan informasi dan coba memancing lawan teman-teman terdalam rumah. Dan membaikin time untuk backup dari teman-teman tim Kondina Power. Bater pun cepat di bawah mereka. Sehingga kalau mereka ada fight gede. Bisa datang untuk mengacaukan dua tim ini. Dari Gonzo dia nggak boleh bergerak sama sekali. Sekali dia bergerak. Siapa bakal kedengeran? Karena tiga player dari Zeus udah ada di bagian rumah garasi ini. Nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Bahkan dari Zeal. Zeus satu pemain mereka bakal dibiarkan untuk mencukup bagian high crown. Aisyah juga sudah mulai melakukan pergerakan. Dan Gonzo. Dia turun dari mobilnya dan pre-shoot. Langsung kali ini. Satu orang dipulangkan. Dua. Bahkan dua player. Backup sedikit terlambat. Prone shoot kali ini. Hampir. Hampir mendapatkan ketiga. Sangat disayangkan. Tapi setidaknya dia berhasil. Memulangkan satu player Zeus ke arah lobby. Betul. Kita pengen lihat nih. Apakah BTR bakal join the fight mengingat sedang ada pertempuran. Dan menjadi orang ketiga kali ini. Tapi tampaknya tidak. Dari tim KP yang nggak bisa nge-backup juga dari BTR. Nggak akan follow up. Karena masih fokus dengan rootingan-lootingan awal. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar dilakukan ya. Ya tapi gue kaget banget tadi. Nggak secepat itu respon dari satu player Zeus. Yang nge-follow up. Dimana player teman mereka udah di-knock dan udah di-end. Yang gue lebih kaget pas. Kan dia udah nembak. Udah nge-end satu. Udah nge-nockin lagi satu. Yang trading masih kayak bengong. Ncari orangnya dimana. Betul. Yang orang ketiganya ya. Iya. Yang orang ketiganya. Ini kita ngomong pas. Baru mulai lima menit. RRQ. Atena sudah ada di bagian puncak dari Gunung Kembar kali ini. Sudah menunggu pergerakan tim lain. Dengan kendaraan yang seadanya. Dengan satu bagi dan satu motor kayak tadi. Nggak ada DASI ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Ini masih minim banget. Karena mereka bergerak cepat keluar dari RRQ di bawah lima menit. Mereka udah keluar tadi. Berarti harusnya menit keempat tadi. Menit keempat mereka udah mulai keluar. Dan mereka mengambil di Gunung Kembar atau Bukit Kembar yang ada di sekitar Pochinki juga. Belum terlalu jauh dari Pochinki. Berarti mereka tuh nggak sampai clear semuanya. Mereka cuma kayak, oke udah siap-siap cabut. Betul. Karena baik lagi sih. Memang kalau main di Pochinki, PR-nya gitu pas. Gampang ke-lock dari arah lain tampaknya G9. Oh my God. Dengan DP menumbangkan Sang Raja DP sendiri. Betul. Para boy langsung ditumbangkan. Ini open field banget. Arah high ground yang begitu nikmat. Kali ini bahkan UASnya nggak berani untuk nge-follow up. Karena itu bener-bener area yang terbuka. Harusnya para boy bakal direlakan. Betul. Tapi gue suka banget dari tim RRQ ya. Dia sengaja nggak mau nge-end buru-buru. Mau nge-bait. Mau nge-bait dia nge-refy temannya. Betul. Dan ternyata dari tim Novak Skaf ya. Nggak ter-bait dan mereka milih untuk pindah posisi. Cari yang aman baru nge-smoke. Tapi nge-smoke pun risiko kalau dia mau cuman nge-refy. Itu dia. Gue udah mau gue bahas. Nekat banget loh mereka kalau misalkan masih mau buat nyelamatin para boy-nya. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Kali ini Jimmy juga bakal nge-follow up dari batu sebelah kanan. Ditambah lagi satu setup smoke. Bakal bergerak. Kali ini belum bertembakkan dari G9. Masih di-bite. Masih di-bite. Sekarang bakal turun dan langsung display. Damage yang masuk. Screw damage. Jadi dari peluru yang keberapa. Gue nggak tahu. Yang dikeluarkan sama G9 kali ini. Yang masih ada tapping through the smoke juga. Itu damage yang jumlahnya sama. 26-26. Betul. Apakah bisa kabur kali ini? Karena dari para boy dan juga Jimmy bakal langsung melakukan healing. Dengan cover dari asap. Mereka bakal coba bikin asap yang stabil mungkin. Coba mencari posisinya kabur. Tapi G9. Terus nembak-nembak. Dan datang lagi fortina tambahan. Ini pede banget. Gila banget men. Backup posisinya bagus banget. Dan lolos. Mereka lolos. Mereka lolos semuanya. Empat player. Tiga player-nya benar-benar selamat dari arah tengah jalan. Gue terbuka ya. Mungkin kelihatannya. Itu hal simpel. Betul. Cuma nge-smoke. Cuma nge-revive. Cuma ngebantu. Tapi pd-nya mereka. Ini bukan klasik guys. Betul. Ini bukan klasik. Yang orang tuh. Bisa bilang nothing to lose. Ini grand final. Dari kejuaraan dunia PMGC. Berani nge-revive di open field. Bermodalkan dua asap. Dan yang gue salutin adalah ketenangan dari Nova. Mereka tenang banget buat nge-backup. Tadi kalau nggak salah gue hitung. Satu ada sekitar tiga sampai empat smoke. Yang di setup untuk menyelamatkan. Satu player mereka yang kenok di open field. Betul. Tapi bagaimana mereka men-setup. Bagaimana mereka tahu limit dari waktu mereka. Itu luar biasa banget. Ini menunjukkan bahwa mereka memang sudah hafal. Dengan mekanisme yang ada di PUBG Mobile. Nah lu ngomong mekanisme. Kalau gue bahas sedikit mekaniknya. Sekarang semua bertanding dengan sebuah kemampuan yang sama. Atau dengan device yang sama. Karena sekarang menggunakan handphone dari sponsor semua. Betul. Menggunakan OnePlus 8 ya. Betul. Menggunakan OnePlus 8. Semua player dilengkapi dengan. Bisa dibilang situasi dan juga device yang sama. Seimbang semua. Berarti membedakan murni hanya skill mereka. Dan jam terbang mereka juga tentunya di setiap turnamen. Dari banyaknya hal-hal yang sudah mereka lewati bersama-sama. Bonding yang sudah mereka lakukan. Ini bakal dibuktikan untuk empat hari ke depan ini. Betul. Dan juga pastinya adaptasi masing-masing player dengan jumlah game cukup panjang. Harus ya kita mulai hari ketiga gitu udah mulai tanda kutip boring. Untuk penonton. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Karena balik lagi boring itu relatif. Penonton sukanya rusuh. Pasti. Yang benar-benar acak-acakan. Kita juga suka yang rusuh. Kita maunya rusuh. Kalau bisa gak ada yang punya tempat turun. Nah itu dia. Suka-suka turun mana gitu. Biar tabrakan terus di awal. Tapi player menghindari hal tersebut. Player maunya semua teratur. Semua berpola. Semua aman di awal-awal. Dan baru fight-nya di akhir. Itu kita gak suka. Karena mereka ngejar poinnya. Betul. Kita nyari rusuhnya. Kita nyari rusuhnya. Benar. Kalau kita tuh ngeliat kayak. Ayodong fight-nya kapan. Fight-nya kapan gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi player-nya. Pasti mereka inginnya. Ayodong sampai circle akhir. Circle akhir. Karena circle akhir pun gak menentukan mereka. Bakal. Bisa dibilang bakal apa ya. Bakal dapetin hashtag yang bagus. Betul. Tapi kita ngomong-ngomong bagus. Sekaliannya ada hal yang bagus juga yang terjadi kali ini. Apa tuh? Yaitu live viewers. Menyuntuh angka 1,2 juta penonton. Dengan waktu stream. Baru 1 jam 40 menit. Termasuk tadi waiting time ya. Berarti udah keluar dong yang hari ini. Total harusnya keluar. 5 handphone tadi keluar dong udah. Bukan 5 pak. Yang hari ini kan 5. Hari 5 ya. Yang hari ini 5. 5 eti sama 5 baht. Benar, benar. Wow. Langsung. Di 10 menit pertama dari game pertama. Sangat impresif ya. Impresif. Sangat impresif sekali. Dan itu dia. Circle yang kedua sudah mulai kelihatan. Jembatan sebelah kiri hampir menjadi titik tengah. Ini kayaknya titik tengahnya bukit dekat pemensin. Oh. Bentro. Kali ini L Classico bakal terjadi. Bikitron menguasai daerah rumah 12. Bahkan RRQ harus turun dari arah mobilnya di pinggir tebing. Ada pre-shoot dari Zuxi. Hampir menjatuhkan satu player dari tim ArarQ. Dan kita bakal kelihatan dari tim BTR. Tampak yang memiliki high ground advantage. Menghadapi tim ArarQ. Akankah kita melihat kali ini L Classico Asia Tenggara. Kembali berlangsung di awal permainan. Tapi RRQ setelah dikunci. Eh setelah ngunci. Dikunci gini oleh tim BTR. Betul. Karena Maestril. Kali ini Zuxi sudah mulai memasak granatnya. Bakal langsung dilemparkan. Tapi dua player RRQ sudah berpindah ke bagian tebing belakangnya. Belum ada set hapus dari BG Tron. Karena mereka kekurangin informasi. Dan gak ada hal-hal yang bisa dijadikan defensif area mereka. Kalau mereka keluar dari high ground ini. Betul. Dari tim BTR gak boleh keluar dari high ground kali ini. Dan mereka juga perlu membagi orang. Setelah orang di belakang harusnya ada Micro Boy. Mastikan tidak ada membackstab mereka. Betul. Makanya Micro Boy di belakang. Kalau di minimap. Dia sengaja. Stay di belakang aja. Karena itu ini titik-titik yang krusial banget. Bahkan dari Nova hampir mengambil rumah 12 ini. Kalau misalkan tadi Nova gak kepotong sama RRQ harusnya ditempatin sama Nova sih harusnya. Betul. Dia yang mengambil bagian tebingnya. Karena kan zona pindah ke arah kiri bawah. Berarti dari tim BTR. Dari arah farm. Gak Boy langsung nusuk ke tengah center circle. Kalau gak bakal dijepit oleh tim-tim lain. Mereka pelan-pelan bakal bermain di pinggiran. Dan mungkin kita bakal melihat ya. Kembali strategi-strategi tim bermain di pinggir circle. Yang membawang meta ulang kembali. Gue jujur ya. Ngeliat gameplay kayak gini. Gue gak bosen loh. Gue bener-bener gak bosen banget. Karena bayangin dua orang kepres di pinggir tebing. Dengan posisi BTR yang udah unggul banget dari segi high ground mereka. Tapi dua player RRQ ini berhasil selamat dengan setup smoke yang mereka lakukan. Backup dari arah pemain jenis juga. Ini gila banget men. Ini udah the next level banget untuk grand final. Kalau menurut gue ya. Beberapa tim. Atau bisa ngomongin bilang mayoritas tim. Selalu memiliki anggapan bahwa game pertama itu game yang santai. Cari-cari informasi. Tapi juga ada tim-tim yang tahu bahwa tim lain santai. Dia yang ngegas tim-tim lain di awal-awal. Mencari keuntungan dari kesiagaan tim-tim lain. Itu wajib banget sih. Karena apapun yang berhasil didapatkan sama sebuah tim di dua match pertama. Itu yang bakal nge-boosting. Atau ngebangun mental mereka, mood mereka di match-match setelah ini. Betul. Memang jauh dari akhir permainan. Tapi alangkah baiknya kita memulai satu turnamen. Dengan WWCD yang membuat kita semakin pede. Dan juga membangun satu jarak poin. Dengan tim-tim lain. Karena untuk kita. Kita gak pengen liat juara yang hari ketiga udah juara. Betul. Apalagi kalau poinnya udah terpaut jauh banget. Itu dia. Tapi untuk pemain. Sebisa mungkin. Mereka pengen juara secepat mungkin. Pasti. Dengan jarak poin yang udah gak hapsir kejar dalam jumlah sisa game. Ibaratnya kita ya gak muluk lah. Kita juga pengen ngeliat satu hal yang dramatis. Gue jujur ya, gue ngeliat PMWL waktu itu. Itu dramatis banget loh buat ngeliat siapa yang jadi juara. Dan seru gitu kan. Bawaannya hingga detik terakhir. Kita tuh semua bersorek-sorek. Kayak ayo dong, ayo dong. Bisa, bisa gitu kan. Betul. Beda kalau misalnya ada tim yang dari tiga hari, hari kedua udah menang. Udah gak mungkin dikejar. Kayak poin bedanya 120, 150, sisa game 6 itu udah kayak udah gue main stabil aja. Hashtag 4, hashtag 5. Kill 4 pun gak masalah kayaknya. Ya, 120 poin bahasa sisa 6 game. Itu jangankan lu stabil ya. Lu kayak tusun terus, gak ikut main dah. Masih bisa menang itu. Oh iya, 15 poin sekarang ya. Iya. 15 poin, kalau 20 baru deh. Tapi Nova sepertinya bakal mendapatkan cobaan yang berikutnya. Jimmy sudah membuka jalan ke bagian depan. Ada DA yang sudah mulai menunggu. Jimmy. Wow, Jimmy baru-baru banget. Dia bakal langsung tabrak bergegaran kontonnya. Mobil bakal bergerak. Kali ini watch-nya berhasil mendapatkan satu. Namun trading terjadi satu tukar satu. Ada Silas. Ada Silas dan ada ASL. Ada third party di bagian perbukitan. Ini bukan fight yang diinginkan untuk Nova. Karena DA sudah mempunyai kompon. Tapi Nova belum melakukan setup mereka sama sekali. Oh, kita bakal lihat dari tim DA. Tampaknya sudah mau nge-press juga ke arah tim Nova XGF. Di mana ASL lagi berdengar momen juga untuk mengganggu pergerakan mereka. Oh Jimmy. Nova tinggal menyisakan satu player dong. Satu player dong yang masih aktif. Dan tiga player yang dalam posisi ke knock. Molotov dilempar. Menuju ke arah bawah. Belum menemukan posisi dari last man standing dari tim Nova XGF. Tiga player yang sudah ke knock. Dan tampaknya dari kill fit yang berubah kali ini di kiri. Lebih terlihat jelas dan lebih clear. Untuk para penonton menyaksikan kill fit-nya. King cabut aja. Ditembak. Lumayan sekarat. Akankah King bisa kabur kali ini? Ini bakal langsung di-spray sama empat player dari tim DA. DA benar-benar bagus banget setup mereka. Dan ini YOLO move dari tim Nova. Itu YOLO banget. Setup push mereka itu YOLO. Betul. Tapi balik lagi pas. Inilah game pertama. Game yang acak-acakan di awal permainan. Dan tampaknya bakal lihat dari tim Aero. Melumakan satu. Gewi lumayan low juga. BTR terlihat akan maju langsung berujung ke bagian-bagian depan. Tim Futebolist. Oh dua. Pemain dari tim BW88 sudah ke takedown. Oke kali ini tinggal dua player yang tersisa. Aero Wolf bakal memangsa dua player yang ada di bagian depan kali ini. Geronat bakal dilemparkan. Belum ada backup position dari BW88 yang lainnya. Dan sepertinya Ice-T bakal mundur ke arah belakang. Dan Double T juga mundur ke arah belakang. Ini bakal direlakan dua player yang terkenal di bagian depan dari tim Aero Wolf. Betul Aero Wolf masih memiliki kumpulan juga di mana Double T langsung di takedown. Tiga. Oleh Potato dan Spuff. Pemain dari tim Aero Wolf tampaknya para serigala dari Indonesia mengamuk dan menumbangkan satu persatu dari lawan mereka. Betul main Aero Wolf benar-benar galak banget untuk di match pertama kali ini. Mereka sudah mendapatkan tiga point kill untuk empat balas menit pertama. Ini dia ahli drag Indonesia ya. Yes betul. Langsung sprint ya. Langsung sprint di match yang pertama. Tapi gue harapkan, yang lebih gue harapkan adalah permainan yang sangat konsisten dari tim-tim Indonesia. Betul. Karena balik lagi senjata yang paling kuat adalah konsistensi. Ya betul. Gue setuju banget sama ahli itu. Karena lu dapet chicken satu kali dua kali. Tapi kalau habis itu lu gak bisa bermain dengan stabil. Apalah guna sebuah point kalau lu gak bisa bertahan di posisi atas. Betul. Lebih baik konsisten setiap game. Gak wah mainnya, tapi gak pernah sebejelek. Oh oh. Tapi mereka bakal mendapatkan protesan yang berikutnya kali ini. Superna sudah mulai mengokak granat. Ada A1 di bawahnya sana, di bawah bukit. Nates bakal langsung dilemparkan, meletup. Tidak memberikan damage sama sekali. Ada Jin juga, 6ix9ine, sorry, yang sudah mulai ngeflank kata sebelah kanan. Dan Jax terjebak di arah belakang. Jax bakal memberikan backup dari arah shake. Seorang diri aja. Satu orang menahan di bagian belakang. Betul. Gue rasa dengan tim A1 mengindih hati orang belakang, itu untuk menjaga. Tidak ada ngebackstab mereka dari sisi-sisi ladang. Dan kita bakal lihat ini sudah pindah. Termasuk ya, Aero Wolf yang harus pindah posisi juga dengan A1. Pindah ke sisi kiri. Jatuh satu. Perbukitan juga dipindahkan. Tampak ke satu jatuh. Dante dalam posisi kenok. Kita bakal lihat dari tim Aero Wolf tampaknya perlu mengkeliling sisi belakang. Kalau mereka pengen mendebakkan sisi depan yang enak juga kali ini. Lemparan bom terus juga ke arah lawan mereka. Tolongan, Dante pulang. Mengumpulkan kill-kill tambahan lagi. Aero Wolf, empat kill di awal permainan. Gokil. 6ix9ine juga udah mulai terjebak. Smoke yang bakal dilemparkan Nage oleh seorang Poteto dilempar lagi menukik tajam berjuku bagian lower ground. Tidak mendapatkan apapun tapi ada 10 damage yang masuk. Jadi berjuka arah seorang Sinister bakal ada spread through the smoke. Poteto belum mendapatkan hitmarknya ke arah Sinister. Sinister bergerak menuju ke arah mobil. Dan di sisi yang lain ternyata Nage-nya berhasil menjatuhkan dua pelayar dari Kona in a power. What a nice play. Betul, kita bakal dari tim KP hanya bermodalkan satu shake kecil. Dan nampaknya A1. Dengan tiga anggota mereka sudah menjaga ujung circle berdampatan dengan Aero Wolf. Tapi kalau ngomong high ground vintage, dimenangkan oleh Aero Wolf. Tapi Super UNA perlu diselamatkan segera juga. Di mana Footballis bakal langsung pindah posisi juga. Takut gue. Ini gak boleh lama. Gue takut banget sih. Takut gue tabrak nih Aero Wolf-nya. Aero Wolf gak boleh lama. Kalaupun mereka gak ditabrak sama Footballis. Wah bahaya banget. Habedi. Tak ada yang memberikan Habedi langsung tersungkur. Satu pemain dari Footballis di pulangan bertugada lobby. PW88 berhasil mendapatkan poin pertama mereka. Betul, kita bakal dari tim Footballis yang pengen menabrak ke Aero Wolf. Bener. Mereka pengen memotongin Aero Wolf. Malah ke takedown oleh tim PW88. Dan membuat mereka sedikit susah untuk men-takedown dan mengambil posisi tim Aero Wolf. Ini balapan-balapan. Antara Aero Wolf yang bakal motong Footballis atau Footballis yang bakal motong Aero Wolf. Betul. Tadi gue takut banget Sumpah. Kalau Aero Wolf dipotong. Post-puff. Itu bisa menjadi satu malapetaka bagi mereka. Tapi kita pindahkan sedikit ke arah tim BTR. Dan mereka berada di jump circle. Perlu beraduh dengan tim RRQ. Kalau mereka pengen masuk lebih dalam lagi. Betul. Ini udah mulai dijagain lagi. Dan sepertinya dua L Classico ini tidak berpindah terlalu jauh. Mereka bakal tetap bertemu-bertemu dan bertemu kembali. Dan di sisi yang lain kalau kita lihat dari Solus. DA kehilangan satu player. Mereka tersungguh langsung berjuang ke arah tanah. Masih bisa diselamatkan. Bigetron membutuhkan informasi yang lebih jelas lagi. Supaya mereka bisa mendapatkan posisi di dalam circle yang keempat. Betul. Kita bakal lihat tim BTR tampak kayak juga bersebelahan dengan tim Aero Wolf. Cuma belum saling melihat. Karena adanya smoke ini disetap oleh tim Aero Wolf. Untuk menjadi satu tembok koyangan. Tapi gak melihat pergerakan Footballis yang langsung menggunakan kendaraan. Lovazim bakal pindah posisi dan tampaknya Aero. Masih memiliki posisi dalam circle kali ini. Ya, posisi mereka masih sungguh nyaman. Dan sepertinya PW88 menjadi tim pertama yang dipulangkan bertukar ah lobby. Kali ini bahkan tim kedua ternyata setelah tim Secret. Wih, gue gak fokus melihat Secret perang. Tiba-tiba mereka udah dipulangkan ke arah lobby. Kapan pulang ya? Makan ya, gue juga bingung. Kayaknya gue gak lihat mereka terlalu banyak aksi di awal. Di awal sempetul terlihat. Iya. Lalu menghilang. Lalu benar-benar pulang ke lobby. Wah, gila. Padahal itu kill fit udah gede banget. Tapi gue masih ngelewatin momen Secret yang hilang loh. Mungkin karena rusuk kali tadi ya. Karena tadi kita benar-benar fokus melihat Airwolf yang lagi perang sama E1. Terus melihat BTR juga yang berusaha memotong rotasi dari tim RRQ. Sama ada peperangan juga tadi di awal-awal ya. Betul. Dimana cukup banyak tim yang clash di awal permainan. Termasuk tim Airwolf tadi berhasil meratakan total 4 orang di awal permainan kali ini ya. Apakah BTR tanya-tanya juga player-nya? Kita bakal lihat sebentar lagi. Akankah BTR masuk dalam safe zone dengan aman dan tenteram kali ini. Karena Airwolf sudah aman masuk ke safe zone. Betul. Airwolf udah aman banget. Mereka bahkan bisa memotong rotasi dari tim A1 kali ini. Signet sudah mulai bergerak. Sementara-sementara bakal langsung mengokang. Kali ini gerang-gerangnya dikancel dan lamba. Memberikan spray dengan menggunakan M4. Skop 3-nya memotong rotasi dari A1. Oh ada Jax yang terjebak. Oh itu smoke yang tidak terlalu banyak sepertinya. Dan mobil dia sudah mulai berasap. Jax beruntungnya dia punya satu gundukan yang agak landai. Jadi bisa ngecover tembakan dari tim Airwolf. Betul. Tapi tembakan yang dimiliki sangat-sangat minim nih. Dan tampaknya Luxie dipulangkan ke arah lobby. Bahkan dua pemainnya sudah kenokan ini. Dua pemain dari BTR yang masuk ke dalam safe zone. Ya oh my god. BTR dua player mereka bahkan pincang kali ini. Zeus sudah dipulangkan untuk ditukar lobby. Mereka mendapatkan tiga poin kill aja. Gak masalah. Gak masalah. Setenggaknya pulang bawa poin kill. Betul. Kita bakal di tim Airwolf tanpa pengen mempush ke arah tim A1. Satu kenok. Hingga minyakkan satu lagi berada di belakang pokon. Kill tambahan lagi bagi tim Airwolf. Dan lima kill sudah dikantongi. Jax selesai. 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 Airwolf gak langsung banget bro. Indo Pride-nya di-spump guys. Guys, Airwolf gokil banget gak sih? Gokil banget. Pertamanya benar-benar barbar. Ini baru Airwolf. Ya betul. Ini namanya The Real Airwolf Limax. Ya sudah bakal dikantikan juga dari pergerakan ya tim BTR. Tampaknya mereka menyisakan dua main lagi. Ryzen dan juga Zuxino coba mencari poin maksimal di game pertama kali ini ya. Wow PR cukup banyak untuk kedua tim Indonesia. Karena mereka belum masuk ke dalam zona. Airwolf butuh bergerak cukup jauh untuk masuk. Dan ternyata Nova sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena tadi mereka tinggal king doang kalau gak salah. Betul. Angkat tegant juga dan memulangkan semua anggota tim Nova. XQF. Tapi dari 4AM masih strong. Dengan empat anggota mereka yang bakal menjadi satu tim yang patut diwaspadai. Gak cuma oleh tim Indo tapi oleh semua tim lainnya. Betul. 4AM di mana sih posisinya dia? Dia di sebelah kiri ya? Kiri dia. Di kiri itu arah barat benar-benar kosong. Cuma mereka yang menguasain di arah baratnya. Dan sepertinya dari ISL juga sudah mulai kehilangan. Hidup sudah dipulangkan bergerak logisuk. Pertunan pun tertangkap oleh DA. Karena posisi Airwolf buat masuk ke dalam zona itu butuh effort banget. Betul. Dan menyisakan Spawf di tengah-tengah zona kali ini. Spawf pun ke takedown. Sayang banget. Menyisakan satu player terakhir dari tim Airwolf kali ini ya. Ya. Masih tersisa di arah belakang seorang diri aja kali ini. Bahkan dari Ryzen pun terpik off oleh ASL. Cari mendapatkan satu player. Zuxi mendapatkan satu orang juga. Belum dipulangkan dan bergerak logis. Dan sepertinya Betr hanya mengisahkan last man standing mereka. Ada Zuxi yang tertahan seorang diri kali ini. Betul. Dari tim Indroh masing-masing tinggal memiliki satu player lagi. Dan Zuxi pun ke takedown di kali ini ya. Dengan satu point kill dan juga satu point placement. Betul. Nice try buat Red Alliance di match yang pertama kali ini. Dari Airwolf mereka masih bertahan dengan satu player mereka. Kita masih punya satu perwakilan dari Indonesia. Betul. Satu pemain terakhir kali ini masih bertahan juga. Kita doakan bersama agar pemain terakhir di Airwolf bisa memaksimalkan jumlah point pada game kali ini. Betul. Dan RRQ juga masih bertahan. Padahal RRQ tadi di awal-awal itu ketemu sama dua tim. Bahkan tiga tim. Tapi kali ini mereka masih bisa bertahan sampai di titel yang kelima. Oh, takedown potato-nya. Oh, potato. Nice try. Nice try. Good job banget buat Airwolf mereka bermain dengan sangat-sangat maksimal untuk di match yang pertama. Betul. Dan jumlah gila yang cukup banyak dan menutupi jumlah point perolehan pada ruang pertama kita. Betul. Kita akan fokus di dalam game kali ini dimana masih menyisahkan lapan total tim. Dan langsung pulang secara instant. Karena kayak mobil deh. Itu antara mobil atau niche. Karena dari tadi kalau gue lihat, mau itu kill dari granat ataupun kill dari mobil yang meledak. Gambarnya tetap kekeran, Flo. Betul. Itu cuma menyatakan bahwa dia dipulangkan karena lobby. Kenok nggak di? Kenok nggak dimunculin di kill fit. Kenok tadi muncul. Kenok dia ada ngerangkaknya kalau nggak salah. Tapi langsung di-n-n semua nih. Oh, berarti ada hal-hal yang harus kita pelajari lagi di match pertama ini. Perlu kita melihat nih. Perlu kita lihat-lihat dan intip-intip lagi. Dan G9 pun sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dipulangkan langsung bertukar dari lobby. RRQ menyiasakan Beer Eleven dan juga D2E. Betul. Kita bakalkan juga dipergerakannya. Seorang Beer Eleven pelan-pelan merangkak. Dan ada tim RRQ tinggal menyiasakan dua player lagi. Beer dan juga D2E. Yang pisah posisi. Jauh banget mereka. Satu pinggir jalan. Satu dengan pantai. Ups. Dan Nafi sepertinya sudah mulai transport. D2E ingin langsung memulangkan satu player bertukar dari lobby. Dan berhasil dari Tixie. Tidak pakai lama langsung disungkurkan dan dipulangkan. Karena lobby menjadi poin untuk RRQ. Betul. Ini posisi D2 enak banget. Tapi sayang banget dia perlu keluar dari gunungan dia. Kalau dia nggak perlu pindah. Dia mungkin menemukan tempat yang terenak. Tapi kalau ini terpaksa pindah juga menuju ke perbukitan. Perlu nyeberang jalanan. Kalau dia pengen selamat menuju ke RRQ. Oke. Dari tim RRQ sudah mulai bergerak. Dan sudah mulai maju sedikit masuk menuju ke bagian zona. Tapi masih butuh bergerak sedikit lagi. Sementara kalau mereka mengambil sisi sebelah kirinya. D2E bakal kelihatan sama 4AM. Iya. Dia perlu berhati-hati banget. Dia perlu menyelinap. Masuk ke dalam area safe zone-nya. Ini zone-nya seru ya? Wah ini seru banget sih. Ini parah serunya. Buat kita. Buat kita. Buat player mimpi buruk kayak gini nih. Daktikduk mereka. Udah daktikduk banget. Karena kalau menurut gue paling enak itu yang ada di arah utara. Dan di sisi barat saat ini. Berarti RRQ. Eh sorry bukan RRQ. 4AM itu enak banget posisi mereka. Football juga cukup enak. Karena mereka sudah masuk ke dalam zona. Walaupun terspot sama 4AM. Betul. Dan tampaknya dia juga berpulang karena lobby. Menyisakan satu pemain dari tim RRQ. Dome bertahan kali ini. Dari 4AM akhirnya mulai muncul juga di permukaan. Sudah memanju juga. Dan masih lengkap dengan empat anggota mereka. Pada kesempatan kali ini. Betul. Masih utuh. Eh satu udah pulang. Hasaki-nya udah dipulangkan karena lobby. Sudah pulang. Sudah pulang. Tapi ini free shoot banget. Dari arah D. Ah tadi Syilas. Tertangkap dari arah sebelah mana. Dari arah sebelah kiri. Ternyata masih ada tim yang menembak penutup arah mereka. Tapi ternyata dari 4AM. Masih ada empat player mereka. Kalau apa warna abu-abu tadi. Dari Sin He. Oh kenok pun abu-abu. Oh kenok abu-abu. Tapi cuma satu. Padahal kenok dua. Betul. Kita bakal klinksi ya. Pelajarin dulu lah ya. Pelajarin dulu kita. Ceperti apa. Bagi RRQ pulang ke arah lobby. Misalkan. Oh tidak ada. Misalkan tim saya manapun. Di top four. Betul. Ini udah. Wow 4AM mendapatkan top three-nya. Di circle yang ke-6. 24 menit game berjalan. Mereka masih prima dengan empat player mereka. Dua kenok tidak ada yang dipulangkan ke arah lobby. Betul. Kita bakal klinksi juga dari pergerakannya tim 4AM. Dengan empat anggota mereka yang sudah berhasil dari five. Mereka bakal macu ke depan. Dan coba untuk men-take down tim Navi. Cepet banget ya. Zona ke-6 mudah. Zona ke-6. Abis semua. Betul. Dan ini empat lawan tiga. Posisinya enak banget kalau kita lihat dari Navi. Mereka punya obstacles-nya juga. Tapi kalau misalkan circle-nya ngedownat. Ini gak enak buat kedua tim ini. Lebih gak enak buat Navi-nya sih. Karena dia harus nyeberang jalan dan itu open field. Kecuali pindah ke bagian dia. Ya kecuali ke arah Navi-nya. Kita lihat lah antara 4AM atau Navi. Atau donat. Atau mendonat itu dia. Oh 4AM untung dari segi zona. What a nice zone. Sangat diuntungkan. Untuk 4AM. Dan Navi tidak ingin mengambil waktu yang cukup lama. Untuk memikirkan berpindah. Mereka bakal langsung pindah. Tabrak langsung ke bagian tengah kali ini. Melempar Nades. Ada satu orang yang ada di balik smoke kali ini. Oldboy juga bakal melakukan set up smoke. Dan nades-nya tidak memberikan damage sepersen pun ke player dari 4AM. Betul. Kita bakalan lemparan bom juga lontarkan ke dari dua sisi kali ini. Dari jumlah anggota memang dimenangkan oleh tim 4AM. Tapi Hasaki ke takedown. Membuat keadaannya imbang kembali untuk Navi dan juga 4AM. Lemparan bom dengan memori FPP. Poin itu bisa kena satu. Dan tampaknya dari tim 4AM hampir. Hampir ke takedown. Betul. Itu masakannya lama banget tadi yang dilempar sama Oldboy. Menuju ke arah sebelah kanan. Hampir menumbangkan satu player dari 4AM. Ya kita bakalan dari 4AM. Tampaknya bermain dengan tarian sangat kecil. Navi gak goyang. Ngambil high ground dari tim 4AM. Ya mereka gak ngambil lowernya. Tapi mereka berusaha menyeimbangkan posisi mereka dengan 4AM saat ini. Dimana setup 4AM ada di bagian lempengan. Atau di arah bagian yang paling tinggi untuk cirkel yang ke tujuh. Betul. Kita bakalan dari tim 4AM perlu menahan ya. Di low ground dan dari Navi. Sudah mengelilingi pergerakan dari tim 4AM. Tapi tampaknya Oldboy hampir ke takedown. Terkena beberapa peluru tapi gak sampai knock. Dapat satu knock. Scene berhasil ditumbangkan oleh tim Navi. Kali ini dan nades-nya hampir. Hampir menumbangkan satu player dari tim Navi. Kali ini dan sepertinya dari Oldboy sudah mengetahui dimana posisi sub berada. Bakal ada spray lagi. Trude Smoke belum menumbangkan satu pun player dari tim. Belum ada korban yang bertambah. Maksud gue dari 4AM karena baru menjatuhkan satu player dari 4AM. Betul. Kita bakalan dari seorang Oldboy. Bakal mencoba untuk melihat kiri dan kanan juga. Mencari posisi dari tim 4AM. Belum berhasil dari 5. Tapi dari seorang Matic. Lumayan low. Ketembak juga. Dan perlu berhati-hati. Jangan sampai terlalu open menghadapi tim 4AM. Betul. Ini bakal langsung digas. Dan sepertinya masih bisa diselamatkan satu player dari 4AM. Sin masih bisa dihidupkan kembali. Diangkat kembali. Dan mereka bakal kembali bangkit dengan empat player mereka. Belum berimbang jumlahnya. Masih empat lawan tiga. Tapi sepertinya dari Navi mereka sudah mengendorkan lemparan utility-nya. Sudah mulai terspot. Kali ini Suk mendapatkan hitmark. Menutupkan Matic. Dan Matic ditumbangkan satu down dari Navi. Iya kita bakal dari seorang Suk. Kalau ini bakal memang lagi. Tapi belum menemukan sisi dua anggota Navi berada di mana. Dan dia gak mau terlalu terbuka. Takutnya di flank dari sisi yang berbeda. Betul. Dan Oldboy seperti ini juga udah mulai ketawaan. Hasakinya tumbang. Dua orang ternyata trading. Terjadi satu lawan satu kondisi berimbang. 1v1 situation. Antara seorang. Siapa situ? Meku ya? Ya. Meku. Meku dan juga masih. Oh dua ternyata. Tiga. Tiga. Ini agak beda loh Flo. Apa tuh? Yang kenok dan segala macam. Oh oke. Satu lawan. Ini bakal 4AM harusnya. Ini harusnya 4AM. Harusnya bakal 4AM. Dan dan. Winner winner chickener bagi tim 4AM. Kembali menunjukkan kenapa mereka bisa berada di peringkat pertama di regular season. Berapa kill tadi? Sembilan. Sembilan. Sembilan kill untuk 4AM. What a nice play lah buat 4AM di match yang pertama. Mereka langsung unggul. Ini mental dan mood mereka bakal nge-boosting banget. Match pertama mereka dapet WBCD. Betul. Game pertama loh. Memang kita sering melihat tim-tim yang game pertama chicken tuh gak juara. Tapi di 4AM. Gue jujur ngeri. Mereka menunjukkan bahwa mereka di liga bisa peringkat satu. Membuka grand final dengan WBCD. Yang begitu rapi dan meskipun gak kill yang gak banyak. Tapi. Menjubah.